Halo guys, selamat malam Kembali lagi dengan kita, Basten Game Nah ini, kali ini kita akan Terus saya akan bagi video Bagaimana cara kita backup data Backup dan restore data Di PS4 Hand Untuk kali ini videonya di PS4 Hand Nanti saya akan buat video juga Untuk PS4 Original firmware Gak banyak keluhan Kalau di PS4 Hand User-user Hand Kadangkala Atau situasi-situasi tertentu PS4nya mengalami mati mendadak Atau shoot down otomatis Atau kata lainnya Karena panik saat aktifasi hand Atau juga Situasi-situasi yang mendadak Seperti mati lampu Alistrik yang ngejepret Ya guys Kalau gak kuat di rumah Atau Apa namanya Ada Error Situasi error di game Atau overhead pada game Terlalu panas PS4nya Kondisi-kondisi itu Ada beberapa User Hand Atau Obrolan-obrolan komunikasi saya Dengan User Hand Game nya Atau harddisk nya Pas di cek Full Tapi game nya gak ada Ya guys Disitu Problem nya Kita harus ngedetek lagi Tapi dia gak muncul Game nya Tapi Apa yang harus dilakukan Sama User Hand tersebut Jadi banyak Banyak Langkah Atau Perbaikan Instan nya itu Diinisialis Guys Seperti 4 nya Benar Dampaknya apa Atau efeknya Apa Efeknya Game nya Hilang guys Game nya hilang Nah Situasi-situasi Sebelumnya mendadak Itu kadangkala User Hand Tidak Tidak Membackup Save data nya Atau Game Game nya Atau Setting nya Gitu ya guys Jadi harus mengulang lagi Game nya Padahal step nya Atau Stage nya Udah jauh Jadi agak Agak Ber Nyesel juga Gitu gak di backup Nah kali ini saya Bagikan Bagaimana cara kita Membackup Atau Dan Merestore Data-data tersebut Pertama Kita harus siapkan Ya guys Flashdisk Atau Harddisk USB 3 0 lah guys Sebenarnya USB 2 Bisa tapi Lemot guys USB 3 0 formatnya Seks VT Formatnya Harus Expat Jadi Formatnya Harus Expat Seperti ini Contohnya Formatnya Expat Ya guys Oke Nah setelah itu Formatnya Expat Size nya Tergantung Size nya Tergantung Apa yang harus Kalian Backup Nantinya Bisa juga kan Ngebackup Game Gitu Jadi Saya Tergantung Apa yang Kalian Mau Backup Gitu Hanya Sejak Datanya Atau Semuanya All Jadi Cara Ini Cara Yang Sama Untuk User PS4 Original Formware Jadi Gak Beda Gak Sama 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 Kalau Sebelumnya Untuk User Hand Harus FTP Segala Macem Agak Panjang Prosesnya Saya Kasih Yang Simple Aja Oke Selanjutnya Kita Buka Sekarang PS4 Guys PS4 Oke Stepnya Kalian Colokkan Dulu Tadi Sebelumnya Artis Atau Plastic Format Expat Selanjutnya Kita Untuk Bagi Yang Umbudan Aktif Hand Boleh Di Aktif Dulu Seperti Biasa Lalu Kita Kemana Setting Kita Cari Sistem Disini Cari Sistem Kita Scroll Kebawah Ada Backup And Restore Backup PS4 Ada Restore PS4 Ada Delete Backup Data Kita Backup PS4 Nah Disini Ada User PS4 Saya Masing Oke Disini Ada Data Ada Segala Macem Disini Ada Pilihan Kalian Mau Backup Yang Mana Jadi Nggak Harus Semua Di Backup Kalian Mau Backup Yang Mana Aja Jalan Hardi Saya Space Nggak Terlalu Banyak Saya Coba Backup Tem Aja Jadi Disini Saya Nggak Mau Backup Ini Se Diselect All Confirm Ya Saya Nggak Mau Backup Ini Tapi Kalau Saya Mau Backup Saya Kalau Saya Mau Backup Saya Select All Oke Ya Guys 37 37 Tapi Kalau Saya Nggak Mau Backup Dislike All Aja Oke Save Data Juga Saya Nggak Misalnya Contohnya Capture Sehingga Saya Ambil Hanya Tem Dan Setting Oke Jadi Saya Ambil Hanya Tem Dan Setting Ya Guys Ini Saya Sekitar Total Kita Ranya 77 MB Kita Next Oke Oke Gps Matur Risa And Item Is Lidup Dekam Diri Suri Device Backup Dia Preparing Ya Guys Ini Proses Backup Ya Guys Proses Backup Guys Ini Proses Backup Ya Seperti Seperti Ini Kita Akan Tunggu Ya Guys Dia Proses Backup Sitar 5 Menit Sudah Selesai Guys Jadi Kita Singkat Cerita Jadi Setelah Selesai Backup Dia Akan Restart Kita Klik Oke Nah Jadi Sekarang Kita Cek File Backup An Nah Kita Ke Setting Lagi Jadi Udah Nggak Usah Di Hand Jadi Itu Akan Kembali Seperti Semula Kalau Misalnya Kalian Sudah Hand Bisa Kalian Hand Kembali Aktivasi Hand Lagi Atau Tidak Masalah Setelah Itu Kalian Ke Setting Terus Ke Sistem Lagi Sistem Lagi Kalian Ke Backup And Restore Guys Tadi Kan Kita Ke PKP Sekarang Sudah Selesai Backup Kita Sekarang Ke Tab Restore Vs4 Kita Lihat File Kita Ada Nggak Ada Guys Jadi Gitu Guys Dia Terbaca Kalian Stepnya Kalian Setelah Itu Jika Kalian Ingin Restore Data Misalnya Sebelumnya Ada Trouble Yang Saya Bilang Di Awal Tadi Kalian Bisa Restore Aja Kalian Restore Nah Kalian Bisa Tinggal Klik Restore Seperti Itu Jadi Simple Aja Guys Untuk Kalian Yang Apa Namanya Sebelumnya Bingungan Gitu Jika Datanya Sering Hilang Atau Misalnya Sering Ini Apa Namanya Vs4 Error Gitu Ya Harus Inisialis Sebelumnya Kalian Backup Backup Restore Data Dulu Guys Backup Dulu Setelah Itu Restore Jadi Seperti Itu Guys Karena Saya Nggak Ada Trouble Jadi Saya Nggak Harus Apa Namanya Merestore Data Tersebut Jadi Kalian Bisa Coba Sendiri Ya Guys Hasil Seperti Apa Bisa Kalian Comment Nanti Di Kolom Komentar Oke 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 Jadi Demikian Guys Apa Namanya Cara Untuk Kita Backup And Restore Data Di Vs4 Hand Demikian Bisa Hela Abone Hela Hela Duta Hela Duta Hela Hela Logo Lulean Hela